Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong melaksanakan Sidang Senat Terbuka Disnatalis ke-14 dan Wisuda Sarjana Strata I Angkatan 10 Tahun Akademik 2018-2019. Acara digelar di Aula Auditorium Islamic Center 17 Oktober 2019. Sebanyak 210 mahasiswa dan mahasiswi diwisuda dan menyandang gelar sarjana administrasi. Ratusan mahasiswa tersebut terbagi ke dalam dua jurusan, yakni jurusan administrasi publik sebanyak 164 orang dan jurusan administrasi bisnis 46 orang. Dalam acara ini Ketua Setia Tabalong Jauhar Arifin memberi bekal kepada para wisudawan untuk dapat menentukan masa depan mereka dengan pilihan melanjutkan pendidikan ke Strata II mencari pekerjaan atau memberi pekerjaan kepada orang lain. Jumlah wisudawan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 163 orang. Selain peningkatan jumlah wisudawan, indeks prestasi kumulatif atau IPK pun lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam acara ini dilakukan penanda tanganan kerjasama MOU dan MOA antara Setia Tabalong dan Visip Unlam Banjarmasin. Serlino Varianti TV Tabalong melaporkan.